Halo guys, jumpa lagi dengan Sofian dari Bertagadget Di video kali ini kita akan membahas 2 smartphone 3 juta yang lagi hotnya yakni Realme 10 dan juga Samsung Galaxy A14 5G Nah, kita akan bahas dari segi kameranya nih kira-kira lebih worth it yang mana dan apakah kameranya lebih bagus salah satu atau malah sama-sama kuat kita langsung aja bahas selengkapnya Yang pertama kita akan bahas desainnya Soal desain kamera, Realme 10 menurut saya lebih cakep ya karena lingkaran kameranya ini kerasa gede dan kerasa lebih keliatan beda aja Sementara desain Samsung Galaxy A14 5G ya gini semua tahun ini jadi A-series itu kayak kembar semua jadi kerasa ngebosenin Soal dapur pacunya, Samsung mempercayakan Mediatek Diamond City 700 di sini sementara Realme pakai chip Mediatek juga yakni Helio K99 Soal spesifikasi, Samsung Galaxy A14 5G bawa 3 kamera belakang yakni 50MP Hynix HI5022 2MP Macro dan 2MP Depth Sensor Sementara di depan ada sensor 13MP Hynix HI1336 sedangkan Realme 10 bawa 2 kamera belakang aja yakni 50MP ISOCELL GN1 dan 2MP Depth Sensor di depan ada lensa 16MP Omnivision OV16 A1Q Soal harga, pas video ini dibuat, harga resmi Samsung Galaxy A14 5G ada di angka Rp 2,999 juta dan Realme 10 ada di angka Rp 3,199 juta selisihnya Rp 200 ribu ya kalau di marketplace harganya lebih murah lagi Samsung Galaxy A14 5G berkisar di Rp 2,7 jutaan dan Realme 10 di angka Rp 2,8 jutaan selisihnya cuma Rp 100-150 ribu ya jadi masih fire banget lah buat dibandingin oke langsung aja kita masuk ke sampel kameranya kita mulai dari foto pertama ini di foto ini terlihat Realme lebih baik ya soal warna lebih akurat white balance-nya juga lebih berimbang dan hasilnya itu lebih detail di foto kedua terlihat hasilnya mulai agak berimbang cuman soal warna kembali saya lebih suka di Realme ya soal dynamic range di foto ketiga ini terlihat lebih luas di Realme saya coba zoom di area langitnya ini kelihatan banget Realme lebih unggul cuman di foto lain saya melihat Samsung juga bagus dynamic range-nya jadi menurut saya soal dynamic range ini sama-sama luas tergantung di kondisinya aja overall untuk hasil main dialeknya ini menurut saya imbang ya satu sama terima kasih telah menonton! 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 realme memang terlihat lebih cerah dan oke tapi saya sendiri lebih suka hasilnya Samsung yang punya kesan natural dan skin tone-nya itu lebih akurat di foto pertamanya ini namun Samsung sendiri kadang juga hasilnya itu inconsistent jadi foto kedua ini kelihatan terlalu gelap dan under exposed jadi menurut saya soal kamera depannya ini berimbang ya kadang bagus Samsung kadang juga bagus realme masuk ke kondisi low light di mode auto kali ini terlihat realme itu lebih unggul tengok aja tulisan di lampu-lampunya ini sedikit lebih jelas realme bukan? pas kita aktifin night mode hasil di Samsung jadi bagus banget saya gak expect ya bahkan sebagus ini detailnya lebih oke lebih cerah cuman emang jadinya kondisi lampunya ini agak kurang akurat ya shadow-nya jadi terlalu terang hasil realme disini emang gak seterang Samsung tapi soal gimana akurat warnanya realme itu bisa ngasih warna yang lebih akurat shadow-nya juga menurut saya masih dipertahankan dengan baik tapi ya balik lagi ke selera masing-masing di foto berikutnya secara auto di kondisi gelap banget realme emang sedikit lebih better cuman kalau udah aktifin night mode hasil Samsung cenderung lebih baik agak sulit ya di kondisi ini tapi mayoritas di malam hari foto Samsung itu lebih baik daripada realme terima kasih untuk foto potretnya di malam hari terlihat keduanya punya karakter yang berbeda realme lebih warm dengan efek bokeh flare yang unik ala-ala kamera DSLR sementara Samsung lebih ke detail wajah dan karakternya tuh lebih cool di foto kedua soal warna saya lebih suka di realme selain skin tone efek bokeh flare ini juga bikin fotonya itu jadi lebih cakep overall saya lebih suka realme di potret lowlight untuk kondisi lowlight sayang banget ya kualitas makro di Samsung itu menurun banget dengan hasil kayak gini rasanya orang juga bakalan enggan pakai HP ini buat foto makro malam hari overall buat sektor ini saya rasa realme lebih baik lewat lensa utamanya tapi karena ini perbandingan lensa utama dan lensa makro jadi saya kasih skor satu sama aja buat kondisi ini untuk urusan selfie lowlight keduanya kembali bersaing ketat realme lebih fokus pada wajah yang bersih dan skin tone yang agak lebih putih ya meski tanpa beauty sementara Samsung lebih apa adanya dan cenderung natural di foto kedua juga terlihat demikian saya sendiri pada akhirnya memilih realme ya karena di kondisi yang lowlight banget hasil realme itu sedikit lebih baik daripada Samsung oke jadi ini adalah sampel dari kamera depan dari Samsung Galaxy A14 5G dan juga realme 10 ini adalah kamera depannya sama-sama dengan resolusi 1080p 30fps ini kondisinya cukup mendung ya cuman disini masih terang sih jadi mendung-mendung putih kayak gini ya nah kelihatan yang mana yang oke buat menghandle langitnya untuk warnanya silahkan kalian nilai sendiri gini ya warnanya detailnya juga coba kalian nilai selanjutnya saya akan coba buat jalan ke depan kita akan tes stabilisasinya pelang-pelang kayak gini buat stabilisasinya sementara itu ini adalah video 1080p 30fps dari kedua kameranya ini reproduksi warnanya dan juga detailnya silahkan kalian nilai sendiri kalau dari viewfinder sih ya lumayan ada kemiripan cuman untuk warnanya Samsung kelihatan lebih tinggi satrasi kita akan coba buat jalan ya ke area situ pelan-pelan aja karena nampaknya keduanya gak terlalu ada stabilisasi ya nah kayak gini kalau bicara akurat akurat mana menurut saya masih akurat real me ya karena daunnya ini gak seicu itu nah kayak gini dynamic nice nya gimana nah untuk langitnya kayak gitu kelihatan disini masih cukup terang ya kayak gini stabilisasinya mana yang lebih buki nih terima kasih terima kasih selamat menikmati oke jadi ini adalah sampel kamera depan dari Samsung Galaxy A14 dan juga realme 10 nah ini kondisinya malam hari dan disini belum terlalu deras ya hujannya cuman grimis aja kita ngetes ini di kondisi grimis cuman ya mau gimana lagi harus test kamera mumpung di sini buat detailnya silahkan kalian nge-siri dan untuk noise nya mungkin kelihatan lebih mana yang banyak noise mana yang lebih sedikit noise untuk warnanya kayak gini ini warnanya dominan hijau untuk skin tone nya saya kurang tahu tapi yang jelas untuk warna lampu nya ini adalah kuning sementara ini adalah hasil dari video 1080p 30fps di kondisi low light ini indoor ya oh outdoor maksudnya outdoor cuman disini banyak pencahayaannya cukup terang kita akan coba jalan kalau saya lihat di Samsung ada sedikit stabilisasi tapi detailnya itu kurang nah bisa dilihat disini ini detailnya masih cukup oke di realme disini gimana untuk detailnya apakah kalian lebih suka Samsung karena warnanya lebih cerah ya ketimbang realme yang lebih gelap nah kayak gini ini tulisannya lebih jelas yang mana silahkan kalian nilai sendiri kita akan coba tes lagi stabilisasinya sekali lagi nah kayak gini hasil stabilisasinya oke masuk ke kesimpulan kita recap dulu ya untuk fotonya kondisi daylight keduanya sama-sama punya keunggulan jadi satu sama di potret realme makro Samsung dan selfie juga sama kuat sementara di low light main kamera Samsung spotret realme makro sama-sama kuat dan selfie kita pilih realme untuk videonya kamera belakang daylight saya lebih pilih realme karena lebih clear meski Samsung ada stabilisasi namun menurut saya stabilisasinya itu kurang oke untuk video kamera belakang low light juga kelihatan realme hasilnya itu lebih clear sementara kamera depan daylight saya lebih pilih realme juga karena warnanya itu lebih bagus kamera depan low light juga realme karena minim noise sementara mikrofonnya Samsung itu jauh lebih bagus dari realme oke mari kita coba recap dan simpulkan overall skor realme disini dapat 10 poin sedangkan Samsung 6 poin menurut saya keunggulan realme disini lebih merata ya utamanya di videonya yang kerasa itu lebih clear sementara keunggulan Samsung yang kerasa banget ada di mikrofonnya yang menurut saya ini bagus banget serta night mode nya yang menurut saya juga lebih baik ya daripada realme di beberapa kondisi jadi mending pilih yang mana nih kalau saya sih lebih pilih realme karena keunggulan merata tadi sementara kalau kalian cari keunggulan yang lebih fokus ke mikrofon atau kamera malam yang terang Samsung sepertinya lebih cocok buat kalian jadi tinggal sesuaiannya aja ya oke segitu dulu aja video kali ini kalau kalian punya pendapat lain boleh banget ditulis di kolom komentar sekian dulu aja Sofyan Dismamid dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya